Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Bikin Trenyuh, Perjuangan Ibu Keliling Jualan Sandal Refleksi Demi Beras Sahabat sejuta kisah, Kasih Ibu kepada anak tak akan putus sampai kapanpun Mereka bahkan rela bersusah payah demi anaknya Ungkapan ini tercermin nyata pada ibu yang viral satu ini Ibu ini rela berjalan jauh keluar masuk perumahan untuk menjual sandal refleksi Kisah ini dibagikan akun tiktok, ad setboy kediri Video tersebut merekam sebuah momen yang membuat hati ternyuh Awalnya, ibu ini datang ke rumah ditinggali pemilik akun dan neneknya Ibu tersebut menawarkan sandal refleksi dengan harga Rp35.000 Katanya mau buat beli beras 3 kg Buat banjain anaknya yang katanya lagi sakit Tulis pemilik akun Ibu itu menawarkan sandal ke nenek dari pemuda tersebut Kemudian, sang nenek memanggil cucunya dan memintanya untuk mencoba sandal itu Terus aku dipanggil mbah Katanya suruh pakai Siapa tahu pas Soalnya kaki mbah gak muat Kata dia Saat pemuda itu akan mendekat Ibu penjual itu pergi Seketika pemuda itu menyusul ibu penjual tersebut Ini Rp35.000 Kata pemuda Ya Allah nak, kamu kok menyusul saya Kata ibu itu Pemuda itu menyerahkan uang sebesar Rp35.000 Kepada ibu tersebut Dan menerima sandal yang ditawarkan tadi Kemudian, ibu itu menyentuh kaki pemuda tersebut Terima kasih ya nak Kata ibu tersebut Warganet merasa kena tegur Atas perilaku pemuda itu Karena hanya dengan Rp35.000 saja Sudah bisa menolong mereka yang kesusahan Rp35.000 Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih